Halo semuanya, selamat datang di youtube channel Valeria Yetti Oke ade-ade, di video ini Kak Valen akan menemani kalian semua untuk belajar materi matematika Sistem Persamaan Linear 2 Variable Nah sebelumnya, pengertiannya dulu nih Sistem Persamaan Linear 2 Variable itu apa sih Jadi, ini Kak Valen udah tuliskan juga ya di belakang Sistem Persamaan Linear 2 Variable itu adalah sistem atau kumpulan dari beberapa Persamaan Linear 2 Variable Yang sejenis, yang pangkatnya satu, dan saling berkaitan sehingga kita bisa mencari penyelesaiannya Nah sebelum kita masuk ke contoh Sistem Persamaan Linear 2 Variable Kak Valen akan ingetin kalian lagi atau ngasih tau kalian Tentang Persamaan Linear 2 Variable itu contohnya kayak apa Kalau Kak Valen punya begini ya 3X tambah 2Y kuadrat sama dengan 1 Apakah Persamaan ini adalah Persamaan Linear 2 Variable Jawabannya adalah Enggak Kenapa? Karena disini ada pangkat 2 Untuk Persamaan Linear 2 Variable Pangkatnya harus 1 Variable-nya Sekarang contoh lagi Kalau Kak Valen punya 2A tambah 3B tambah C sama dengan 2 Nah, apakah ini Persamaan Linear 2 Variable? Pangkatnya benar Semua Variable-nya pangkat 1 Tapi disini ada berapa Variable? Ada A, ada B, ada C Berarti ini adalah Persamaan Linear 3 Variable Berarti bukan 2 Variable Oke Contoh lagi Kalau ada Nah, kalau begini Apa ini Persamaan Linear 2 Variable? Iya Kenapa? Karena ada 2 Variable Yaitu X dan Y Ya kan? Pangkatnya X itu 1 Pangkatnya Y juga 1 Ya kan? Berarti ini adalah Persamaan Linear 2 Variable Gitu ya Nah, bentuknya Bentuk umumnya Persamaan Linear 2 Variable itu kayak apa? AX tambah BY sama dengan C Ya Nah, untuk A-nya sendiri dan B ini Yang ada di depan X dan Y disebut dengan apa? Koefisien Mungkin kalian udah tau ya Kapalnya hanya ingetin aja Koefisien itu yang ada di depan Variable Ya Nah, untuk X dan Y Ini adalah Variable-nya Jadi Variable itu Bisa kalian tuliskan dengan huruf apa aja Ini Kapalnya tuliskan dengan X sama Y Ya Terserah Jadi kalian bisa Misalkan kalian misalnya maunya huruf yang lain juga gak masalah Ya Terus Variable itu nilainya Belum diketahui Ya Kayak gini contohnya 2X tambah Y sama dengan 4 Ya kan? Nah X sama Y-nya berapa sih? Angka berapa yang bisa menjadikan 2 dikali sesuatu Tambah Sesuatu yang lain Sama dengan 4 Ya kan? Kita gak tau nih X sama Y-nya berapa Ya Nah, itulah yang dibilang Variable Terus sekarang yang C-nya Ini adalah Konstanta Jadi Konstanta itu adalah Angka yang berdiri sendirian Jadi dia gak nempel sama Variable Gitu ya Nah sekarang Kapalnya akan berikan beberapa contoh soal Mengenai sistem persamaan linier 2 Variable Oke Ini Kapalnya harus dulu Ya deh Ini Kapalnya udah tuliskan satu contoh dulu ya Tentang sistem persamaan linier 2 Variable Ini Kapalnya kasih contoh Ada 2 persamaan linier 2 Variable Yang bisa kita cari penyelesaiannya Penyelesaiannya itu maksudnya apa? Berarti bisa kita cari nilai Variable-nya Yang X-nya berapa Y-nya berapa Ya Nah Untuk menyelesaikan soal Lentang sistem bersama linier 2 Variable Ada 3 metode Ya Yang pertama Itu adalah Eliminasi Oke Yang kedua Ada Substitusi Yang ketiga ada Metode campuran Nah ada satu lagi Metodenya sebetulnya Dengan menggunakan diskriminan Ya Tapi di video ini Kapalnya belum mau ajarin ya Oke Jadi nanti kalian itu akan belajar Mengenai diskriminan Di materi matriks Ya Jadi Kapalnya sekarang Di video ini Kapalnya hanya akan Ajarin tentang Eliminasi Substitusi Dan juga Campuran metodenya Cara mengerjakannya ya Nah Kita mulai dulu dari nomor ini Nomor satu Kita akan mengerjakan dengan Tiga metode itu yang Eliminasi Substitusi Dan campuran Pertama kita mulai dari Eliminasi dulu aja Ya Ada 3 X Tambah 2 Y Sama dengan 12 Ini Kapalnya tulis lagi Di sini 3 X Tambah 2 Y Sama dengan 12 Dan ada 4 X Tambah 3 Y Sama dengan 17 Ya Kalau yang namanya Eliminasi Artinya kita harus Mengeliminasi Salah satu variable Gitu kan Eliminasi itu apa Eliminasi itu berarti Kita menghilangkan Salah satu variable Ya Ini ada X Ada Y Sekarang Terserah nih Kalian mau menghilangkan Yang mana dulu Boleh yang X nya dulu Boleh yang Y nya dulu Sekarang misalnya Kak kalian tuh Mau menghilangkan Y nya dulu Ya Untuk menghilangkan Y ini Berarti gimana caranya Kita harus menyamakan Koefisien yang di depan Ini Nah sedangkan disini apa Ini ada 2 Ini 3 Berarti Kalaupun kita kurangi 2 kurangi 3 Jadinya Min 1 kan Berarti min Y kan Nanti jadinya Nah berarti Berarti gak akan hilang Si Y nya ini Supaya hilang Kita harus samakan Oke Nah untuk penyamakannya Berarti gimana KPK nya 2 dan 3 itu berapa 6 Ya Berarti yang 2 Harus kita kalikan 3 Ya kan 3 nya harus kita kalikan 2 Ya Supaya nanti angka Jadi sama-sama 6 Setelah ini gimana Karena ini tulisannya Kali 3 Ya kan Artinya semua yang ada disini Kita kalikan dengan 3 Kita mulai dari depan Berarti jadi apa Ada 9X Tambah 6Y Sama dengan Ini berapa 36 Ya Yang bawah ada 8X Tambah 6Y Sama dengan 34 Nah ini Pertama metode Eliminasi dulu ya Eliminasi Oke Dengan cara Mengeliminasi Y nya dulu Ini ada Plus 6Y Plus 6Y Berarti supaya hilang Kita apain Kita Kurangnya aja Ya kan 9X 9X dikurang 8X Jadi X Ya 6Y dikurang 6Y 0 Ya kan Karena 0 berarti Nggak usah ditulis Sama dengan 36 dikurangnya 4 Berarti jadi 2 Ya Selesai Ketemu X nya Sama dengan 2 Nah karena ini Kita mengerjakan Dengan cari eliminasi Full eliminasi Artinya untuk mencari Si Y nya Kita juga harus Dengan cara Eliminasi X Ya Sekarang ini Eliminasi Y nya Udah Sekarang kita Eliminasi X Kita tulis dulu Disini Eliminasi Y Nah sekarang Kita eliminasi X nya Ya Eliminasi X Oke Ini kita tulis lagi Persamaannya Berarti ada 3X Tambah 2Y Sama dengan 12 Ada 4X Tambah 3Y Sama dengan 17 Caranya sama Kayak tadi kita Eliminasi Y Kita harus Menyamakan Koefisiennya Ya Ini 3X Ini 4X Kalau kita kurangin Aja Itu hasilnya jadi Min X Berarti Nggak jadi 0 Nggak akan hilang Ya berarti Gimana caranya KPK nya 3 dan 4 Itu berapa 12 Ya kan Berarti yang ini Bisa kita kalikan 4 Yang bawah kita kalikan 3 Ya kan Lanjutin Ini lanjutin disini aja ya Oke Ini berarti semuanya dikali dengan 4 3X dulu dikali 4 Jadi 12 X Ditambah 8Y Sama dengan 48 Yang bawah Jadi 12X Ditambah 9Y Sama dengan 51 Ya kan Ini Ini 12X 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 Sama-sama Positif Ya Artinya untuk menghilangkan Kita gunakan Tanda Negatif Jadi kalau Intinya sama Tandanya Berarti pakai Minas Kalau beda Pakai plus Nanti akan ada contohnya lagi Ya 12X Dikurang 12X Berarti 0 Kan Nggak usah Kalian tulis Ini udah 8Y Dikurang 9Y Jadi Min Y Sama dengan 48 Dikurangi 51 Berapa? 3 Min 3 Sorry Ya kan Berarti Y-nya berapa? Karena Min Y Sama dengan Min 3 Artinya Y sama dengan 3 Nah Artinya Kita udah dapat X-nya 2 Y-nya 3 Pertanyaannya Apa tadi? X Tambah Y Berarti Kesimpulannya X Tambah Y Akan Sama dengan 2 Tambah 3 Sama dengan 5 Ya Selesai Nah ini untuk Metode Eliminasi Setelah ini Kafali akan Ajarin Cara Substitusi Ya Ini kafali Hapus dulu Oke Ini sekarang Kita akan Membahas Cara Substitusi Ini kafali Sudah tuliskan Dulu Jawabannya Tadi Dengan Cara Eliminasi Kita dapat X Y 3 Sekarang kita Buktikan Apakah Dengan Cara Substitusi Juga Akan Menghasilkan X Y 3 Nah Untuk Cara Substitusi Kita Akan Membuat Jadi Bentuknya X Sama Dengan Atau Y Sama Dengan Ya Sekarang Ambil Dulu Salah Satu Persamaan Terserah Terserah Bebas Semua Yang Mana Karwale Mau Ambil Yang Yang Atas Ada 3X Tambah 2Y Sama Dengan 12 Kan Begini Ya Nah Sekarang Mau Dibentuk Jadi X Sama Dengan Jadi 3X Sama Dengan 12 2Y Tindak Sini Jadi Min 2Y Berarti X Sama Dengan 12 Min 2Y Per 3 Ya Enggak Berarti X Sama Dengan Ini Nah Sekarang Kita Sudah Punya Persamaan Ini Kalau S S Sama Dengan 12 Min 2Y Per 3 Setelah Ini Apa Setelah Ini Berarti Kita Substitusikan Substitusi X Sama Dengan 12 Min 2Y Per 3 Ke Persamaan Yang Kedua Jadi Ini Persamaan Pertama Ini Persamaan Kedua Berarti Kita Substitusi Ke Persamaan Yang Kedua Ya Nah Sekarang Kita Tuliskan Dulu Persamaan Yang Kedua Ada Disini Tadi Kita Punya X Segini Ini Kita Masukkan Ke Sini X Sama Dengan Ini 12 Min 2Y Per 3 Artinya X Yang Disini Kita Ganti Dengan 12 Min 2Y Per 3 Kurung Tutup Ya Karena Apa Karena Kita Punya Di Persamaan Sebelumnya Kalau X Itu Sama Dengan Ini Lalu Lanjutkan Tambah 3Y Sama Dengan 17 Ini 4 Karena Kita Tidak Bagi Dengan 3 Berarti Kita Kalikan Kedalam Jadinya Berapa 48 Dikurang 4 Kali 2 Jadi 8 Y Ya Kan Per 3 Tambah 3 Y Sama Dengan 17 12 Ya Nah Disini Ada Pertiganya Sekarang Untuk Mempermudah Mengerjakan Kita Ilangin Tidaknya Dengan Cara Akar Semua Disini Kita Kalikan Dengan 3 Ya Oke Gitu Ya Nah Berarti 48 Per 8 Per 3 Kalau Dikalikan Dengan 3 Berarti Ini Habis 3 Yang Bawah Berarti Sisa Yang Atas Tuliskan 48 Min 8 Y Ditambah 3 Y Kali 3 Jadi Berapa 9 Y Sama Dengan 17 Kali 3 Berapa 51 Ya Kan Lanjutkan Min 8 Y Tambah 9 Y Sama Dengan 51 48 Pindah Kesana Min 48 8 Min 8 Nambah 9 Y Berapa Y Sama Dengan 50 51 Dikurangi 48 Hasilnya 3 Berarti Kita Sudah Dapat Y Sama Dengan 3 Sama Berarti Sama Kalau Kita Pakai Cara Eliminasi Ya Kan Nah Sekarang Setelah Kita Dapat Y Sama Dengan 3 Berarti Kita Tinggal Men Substitusi Aja Kesalah Hatu Persamaan Terserah Kalian Mau Yang Pertama Yang Kedua Atau Yang Ini Persamaan Baru Yang Terbentuk Yang Ketiga Kalian Mau Ambil Masukin Yang Pertama Aja Jadi Substitusi Y Sama Dengan 3 Ke Persamaan Ke Satu Ya Mau Kalian Masukin Disini Juga Boleh Hasil Akan Sama Aja Ada 3 X Tambah 2 Y Sama Dengan 12 Oke Kita punya Y Sama Dengan 3 Artinya Nanti Y Disini Kita Ganti Dengan 3 3 X Tambah 2 Kali 3 Sama Dengan 12 3 3 X Tambah 6 Sama 12 3 X Sama Dengan 12 6 Pindah Dikurang 6 3 X Sama Dengan 12 Kurang 6 6 Berarti X Sama Dengan 6 Bagi 3 Berapakah X Berarti X Sama Dengan 2 Berarti Ketemu X 2 Y 3 Pertanyaannya Sama X Berarti Berapa Tinggal 2 Tambah 3 Hasil Jadi 5 Nah Ini Untuk Metode Yang Substitusi Jadi Benar-benar Substitusi Sekarang Kita Akan Metode Yang Ketiga Metode Campuran Sekarang Kita Masuk Metode Campuran Untuk Campuran Artinya Kita Menggunakan Dua Metode Yang Sebelumnya Yaitu Eliminasi Dan Substitusi Dalam Mengerjakannya Kita Mulai Dari Eliminasi Dulu Aja Mengeliminasi Salah Satu Variable Ada 3X Tambah 2Y Sama Dengan 12 Dan 4X Tambah 3Y Sama Dengan 17 Terserah Mau Mengeliminasi Yang mana Dulu Boleh X Dulu Atau Y Dulu Sekarang Kak Fale Mau Eliminasi Yang Y Dulu Aja Berarti Kita Harus Samakan Lagi Kan Jadi Kak Fale Sudah Jelasin Berarti Yang Ini Dikali 3 Yang Ini Dikali 2 Jadinya 9X Tambah 6Y Sama Dengan 36 Yang Bawah 8X Tambah 6Y Sama Dengan 34 Yang Bisa Tinggal Dikurang Kenapa Dikurang Kak Fale Supaya Menghilangkan 6Y Kenapa Tidak Tambah Karena Kalau Tambah Jadi Bertambah Dari 12Y Tidak Hilang Pokoknya Ingat Kalau Tandanya Disini Sama Ini Plus Ini Plus Berarti Pakai Min Kalau Tandanya Disini Beda Misalnya Ini Plus Ini Min Atau Min Ini Plus Berarti Pakai Plus Oke Lanjut 9X Dikurang 8X Jadi X 6Y Kurang 6Y 0 Kita Tulis 36 Dikurangi 34 Jadi Sama Dengan 2 Nah Sampai Sini Kita Udah Ketemu X Sama Dengan 2 Artinya Substitusi Aja Atau Mengganti Nilai X Kita Ganti Dengan 2 Masukkan Kesalahan Persamaan Terserah Boleh Yang Pertama Boleh Yang Kedua Misalnya Pakai Mau Masukkan Yang Kedua 4X Tambah 3Y Sama Dengan 17 Plus Dulu Substitusi X Sama Dengan 2 Ke Persamaan Yang Kedua Ini Ya S Sama Dengan 2 Berarti 4 Dikalikan Dengan 2 Ditambah 3Y Sama Dengan 17 4 Kali 2 8 Tambah 3Y Sama Dengan 17 3Y Sama Dengan 17 8 Pindah Ke Kanan Jadi Dikurang 3Y Sama Dengan 17 Dikurangi 8 Berapa 9 Berarti Y Berapa 9 Dibagi 3 Y Sama Dengan 3 Sama Kan Berarti Hasilnya 2 Dan 3 Berarti Berapa X Tambah Y Ya Udah Sama Berarti X Tambah Y Sama Dengan 2 Tambah 3 Sama Dengan 5 Terima kasih Banyak Adik-adik Sampai Bermanfaat Buat Kalian Dadah Dadah